selamat pagi mari kita ke sawah mau cari kacang buat sayur asem ikuti saya kemul ke sawah ini sawah belakang rumah jadi gak jauh-jauh kita mau cari kacang ada jagung juga tapi itu bukan jagung manis ke sawah dulu ini pagi hari pemandangannya seperti ini ini kebun jagungnya tapi bukan jagung manis ya ini jagung bakar biasanya buat pakan ternak bisa juga dibuat bakuan tapi dihalusin, dihancurin dulu jagungnya belum ada isinya jagungnya mari kita ke sana lanjut ke sana jalan pohon jagungnya sampai sini dan itu ada pohon jagungnya sudah kering mau buat pakan ternak dijual paling satu kilonya kalau sudah di kopek-kopek itu tiga ribu itu ada tanaman kacang tapi sudah hampir mati ya tapi masih ada sisa-sisa kacang panjang nah ini sudah sampai kebun kacang ini tengok kacangnya segini-gini gak tahu ini kacang jenis apa besar-besar sekali dan panjang sekali kacangnya setengah meteran adalah ini ini tapi aku mau cari yang mudah saja buat sayur asem ini banyak sekali yang di bawah-bawah ini wah tak injek ini sisa-sisa ini sudah mau mati ini tanamannya sudah mau mati sudah mau ganti tanaman baru sama juga ya gantinya kacang panjang juga tapi ini besar-besar sekali mau cari yang mudah ini gak tahu ini jenis kacang apa ini panjang sekali dan besar-besar loh seperti ini sudah mirip ular rizau ini ini contoh jagungnya sudah kering sudah kering tinggal ambil saja jemur dan dipipil seperti ini kan nanti tinggal jual saja sudah kering semua jagungnya yang di sana itu yang masih belum ada isinya ini kacang panjangnya saya cuma putus sedikit saja sampai besar-besar segini nih ah ya Allah panjang sekali kacang panjangnya kacang panjang apa gak tahu saya ini pemandangannya di belakang rumah ya ini muter desa kali sogo kacang sukaharja plus jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih teman-teman amin selamat menikmati